Intro Hai Halo, Salam Sejahtera Malaysia Saudara-saudara yang amat dihormati Baru-baru ini tawaran Daripada Kerajaan Perpaduan Terhadap PAS Sikap Keterbuak Keterbukaan Kerajaan Perpaduan Untuk menerima PAS masuk Menyertai Kerajaan Perpaduan Akhirnya sah ditolak Oleh Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang Nah maknanya Muhyiddin tak jadilah selamat tinggal Tak jadilah Hadi Awang mengucapkan Selamat tinggal kepada PN Tetapi di samping penolakan Hadi Awang ini terhadap Kerajaan Perpaduan Di dalam ucapan Tan Sri Abdul Hadi Awang baru-baru ini Beliau menyebut Di dalam PH Ada bekas banduan Ada bekas perasua Dan juga Kelastu mahkamah Nah sudah pasti pengundi-pengundi PHBN ataupun Kerajaan Perpaduan Tidak berpuas hati dengan kenyataan Hadi Awang Seolah-olah Parti PAS itu Lebih suci Ataupun parti paling suci Di dalam Politik Malaysia Nah pada akhirnya Satu Kecaman diterima Oleh Hadi Awang Saya rasa bukan satu saja Tetapi ramai lagi Yang tidak berpuas hati dengan Kenyataan Hadi Awang Nah akhirnya Setiausaha politik Perdana Menteri Datuk Sri Ahmad Ibrahim Dalam satu artikel Dari harapan Delhi Hanya kerana Pakai kopia Jangan rasa orang lain Tidak suci Menurut setiausaha politik Perdana Menteri Setiausaha politik Kepada Perdana Menteri Ahmad Fauzan Afgan ya Ahmad Fadhan Fauzi Kesal Dengan Kenyataan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang Yang secara sinis Mendakwa Kerajaan Madani Tidak dapat Disucikan lagi Kerana Dikelilingi Bekas Banduan Dan Perasuah Ahmad Farhan Menegaskan Ucapan Abdul Hadi Dalam Muktamar PAS Tahunan Yang diadakan Jelas Menunjukkan Bahawa Ahli Parlimen Marang itu Ahli Parlimen Marang itu Selaku Seorang Agamawan Tidak Mencerminkan Nilai Sebenar Yang Diterapkan Islam Beliau Berkata Abdul Hadi Sebagai Agamawan Perlu Menguarkan Nilai Kebersamaan Kesatuan Dan Kekitaan Kerana Agama Islam Telah Tersebar Melalui Penyatuan Manusia Yang Mempunyai Pelbagai Latar Belakang Lantaran Itu Saya Berpendangan Bahawa Dalam Ketika Kita Hendak Berpolitik Biarlah Ia Bersifat Sederhana Dan Jangan Sampai Kita Memecah Belakan Umat Melontarkan Fitnah Dan Mengadu Domba Semental 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 Itu Jangan Hanya Kerana Kita Mengenakan Kopia Di Atas Kepala Dan Mengemudi Parti Yang Terutera Nama Islam Kita Merasakan Seolah-olah Pihak Lain Tidak Suci Mahupun Tidak Islam Sepenuhnya Katanya Dalam Satu Kenyataan Ini Pasti Satu Tamparan Hebat Untuk Hadi Awang Dan Seluruh Pas Baru-baru Ini Abdul Hadi Dengan Nada Sinis Menyifatkan Pas Tidak Mahu Menyertai Kerajaan Perpaduan Yang Sudah Sedia Terjemar Abdul Hadi Berkata Kerajaan Anwar Penuh Dengan Kekotaran Dan Pas Tidak Mahu Menyucikan Parti-parti Di Dalam Kerajaan Kamu Boleh Lihat Kerajaan PH Siapa Dalamnya Cuci Macamana Begas Banduan Ada Klaster Mahkamah Kestra Suap Nada Macamana Kaminak Ikut Serta Katanya Lantaran Itu Ahmad Fahan Menyarankan Abdul Hadi Untuk Mengkaji Semula Pandangan Beliau Sebagai Agamawan Beliau Sepatutnya Memahami Lebih Mendalam Di Dalam Perihal Ini Oleh itu Saya Berharap Hal Ini Akan Menjadi Pengajaran Kepada Semua Untuk Bersederhana Dalam Politik Dan Tidak Merendahkan Pihak Yang Berbeza Ideologi Dengan Kita Nah Sadara Sadara Menurut Kenyataan Abdul Hadi Kononnya Ataupun Kenyataan Hadi PH Ini Kerajaan Anwar Ini Penuh Dengan Bekas Penuh Dengan Kepotoran Terdapat Bekas Panduan Yang Saya Percaya Itu Dilujuk Kepada Anwar Ibrahim Dan Bekas Berasua Dan Kluster Mahkamah Adakah Pas Terlibat Dengan Rasuah Baru-baru Ini Saja Kerusi Ataupun Kemenangan Di Parlimen Kemaman Dibatalkan Karena Rasuah Nah Begitu Juga Dengan Beberapa Kenyataan Dari Kepimpinan Politik PN Ataupun PAS Yang Dapat Dilibatkan Dengan Isu 3R Nah Adakah PAS Terlalu Suci Sehingga Dapat Mengatakan Kerajaan Hari ini Juga Terlalu Kotor Nah Itu Menjadi Persoalan Apa Komen Anda Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Mohon Bantu Channel Ini Dengan Menekan Butang Like Share Dan Subscribe Halo Semua Salam Sejahtera Malaysia Saudara Saudara Tuan 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 Bapak Baru Ini Di Dalam Kenyataan Abdul Hadi Awang Presiden PAS Membuat Kenyataan Bahwa Ingin Seluruh Kepimpinan PAS Jentera Parti PAS Untuk Menarik Pengundi Bukan Melayu Adakah Di Sini Mereka Ataupun Perikatan National PAS Sudah Menyedari Bahwa Pengundi Melayu Saja Tidak Cukup Adakah Mereka Sudah Menyedari Bahwa Mereka Juga Perlu Pengundi Bukan Melayu Nah Di Dalam Satu Ulasan Dari Syabudin Husin Menurut Syabudin Husin PAS Tak Mungkin Berjaya Tarik Pengundi Bukan Melayu Sudah Pasti Ada Beberapa Penyebabnya PAS Tidak Mungkin Berjaya Untuk Tarik Pengundi Bukan Melayu Disebabkan Pertama Parti Itu Sudah Dilabel Parti Agama Islam Walaupun Kita Percaya Ada Yang Akan Menyokong Parti PAS Tetapi Kecenderungan Untuk Pengundi Bukan Melayu Akan Menyokong Parti Yang Bukan PAS Nah Saudara-saudara Menurut Syabudin Husin Syabudin.com Berkata PAS Tak Mungkin Berjaya Tarik Pengundi Bukan Melayu Kecuali Ada Kecuali Kecuali Jika Hadi Awang Undur Diri Nah Segilanya Hadi Awang Benar-benar Komited Untuk Menarik Undi Dari Orang Bukan Melayu Adakah Hadi Awang Sanggup Untuk Undur Diri Seperti Apa Yang Dinyatakan Di Dalam Ulasan Dari Ulasan Dari Syabudin Husin Kecuali Jika Hadi Awang Undur Diri Berucap Merasmikan Muktamar PAS Hadi Awang Mengarahkan Ahli Parti Supaya Berusaha Menarik Sokongan Pengundi Bukan Melayu Setelah Berjaya Menguasai Sokongan Pengundi Melayu Kata Presiden PAS Bedah Bedah Siasat Mendapati Bahwa Mereka Masih Lemah Dalam Menarik Sokongan Bukan Melayu Kita Sudah Berjaya Menarik Sokongan Pengundi Melayu Islam Dalam PRU 15 Maka Usaha Yang Penting Dan Berat Mesti Dilakukan Sekarang Adalah Menarik Sokongan Pengundi Bukan Islam Dan Bukan Melayu Dalam Menghadapi PRU 16 Akan Datang Perkara Ini Penting Untuk Dilaksanakan Dengan Bersungguh Tersesun Dan Bijaksana Kata Hadiawang Menurutnya Lagi Disebabkan Lemah Dalam Sokongan Bukan Melayu Itu PAS Dan PN Gagal Memperoleh Kerusi Yang Mencukupi Untuk Menubuhkan Kerajaan Nah Akhirnya Di dalam Ulasan Dari Syabudin Husin Bolehkah PAS Mendapat Sokongan Bukan Melayu Dalam Keadaan Sekarang Ini Harus Diakui Sejak Pemimpin Sejak Hadi Memimpin PAS Khususnya Selepas 2015 Orang Bukan Melayu Di Negara Ini Sebenarnya Sudah Banyak Terluka Dan Dilukakan Hati Mereka Oleh Ahli Parlimen Marang Itu Penyebabnya Tidak Lain Melainkan Disebabkan Cara Permikiran Dan Keceluparan Insan Yang Bernama Hadi Awang Yang Ingin Bermusuh Dengan Bukan Jika Ingin Terbuka Laluan Dan Terlihat Kemungkinan Ada Lorong Untuk PAS Memperolehi Sokongan Bukan Melayu Ia Hanya Boleh Berlaku Jika Setelah Hadi Bukan Lagi Pemimpin PAS Pilihannya Adalah Salah Satu Tunggu Dua Tahun Lagi Dan Ketika Itu Hadi Mesti Tidak Menawarkan Bertanding Lagi Sebagai Presiden PAS Atau Beliau Secara Sukarela Sedia Meletak Jawatan Dalam Waktu Terdekat Selagi Hadi Memimpin PAS Selagi Itu Bukan Melayu Akan Menjauhi PAS Dan Impian Untuk Beroleh Sokongan Bukan Melayu Tak Ubah Umpama Mimpi Akibat Terlepas Selepas Waktu Asar Menurut Syabudin Apa Komen Anda Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Seterusnya